Intro Tapi saya masih punya satu tamu spesial Yang dia bukan perempuan Tapi dia adalah pemimpin yang hebat Dan yang hebat untuk perempuan Langsung saja kita panggilkan Bapak Handri Satriani CEO dari GE Indonesia Senang sekali akhirnya bertemu Saya cerita sedikit nih Waktu itu saya masih jadi Pemimpin redaksi di majalah Lovisiel Saya telepon sama Pak Handri Pak, saya ingin wawancara Bapak dong Bicara mengenai leadership Saya ditolak mentah-mentah Gue gak fashion has anaknya Katanya gitu Untuk terjadilah hari ini Bapak Handri Satriago bertahan di General Electric Sejak tahun 1997 Yang berarti sudah 22 tahun Mungkin seumur dengan salah satu peserta disini Pak Bila ingin mengaitkan fenomena ini pada definisi kesuksesan Baru-baru ini penulis Angela Duckworth Mengungkapkan lewat bukunya Yang berjudul GRID Bahwa kunci kesuksesan itu bukanlah bakat Identitas latar belakang atau kemampuan finansial Namun persistence Apakah Pak Handri setuju dengan pernyataan itu? Saya merasa lelah penyambun di sarang perempuan hari ini It's great actually And it is true that Me and my company We always Big supporter for gender jab I'll tell you later why Tapi menjawab pertanyaannya Hesi dulu Ya Hesi Minta saya wawancara di majalahnya yang begitu saya lihat Hes, this is not me You know, saya ke kantor kawasan sangat Nggak laku nanti majalahmu kalau nginterview saya There are too many books And definitions from What so called success people About success itself And I have my own definition as well before When I started my career I thought Success is All about name card So If your name card Menuliskan manager Or GM Or whatever level That's showing you In the structure of organization And that means that you are successful That's what I had in my head before Which is Totally wrong When I Ketika saya menjalani karir saya Then I thought success is about You know Asset Whatever that you want to get Right So baru lulus itu selalu konteksnya dulu Pengen punya mobil Pengen punya rumah Pengen punya keluarga Pengen punya You know All the things that What people look at you You think It will be successful When I got it Some of it I felt that Probably this is not what we should call success Because You don't feel it sometimes I met a friend His name is Butet Manurung Butet adalah Pendiri dan Guru di Sokol Arimba Dia lulus kuliah Menolak untuk bekerja Karena alasan yang simple banget Susah kalau pakai rock So dia memilih masuk rimba Dan Mengajar anak-anak di rimba Agar mereka bisa membaca Menulis dan berhitung Sehingga tidak ditipu oleh orang-orang yang dari luar Rimba yang ingin menguasai Alam dan tanah mereka Tidak tanggung-tanggung Butet melaksanakannya Sudah 19 tahun And still doing it And every time I met her Every time I ask what she's doing The way she tell the stories You know It's showing how happy she is Betapa berbinar-binarnya Dia bercerita hampir di patok ular Berbinar-binarnya Dia cerita dikejar-kejar beruang Dan sebagainya And that's Give me a new thought About What is Success is all about You know At the end of the day For me Success is When you feel it Whatever it is It can be Asset It can be Positions It can be Achievement of what you are doing But whatever it is Make sure that This is something that you want to get It's not something that you want people see you get it You know So for me That definition Probably relate with the word of persistence Right So some people They are afraid To move around Right With all of the respect Mengenai Cerita mengenai passion tadi Because this is not my passion Well sometimes You have to Face the reality Right Sometimes Your passion Is not Giving you Enough Resources Untuk menjalani hidup Passionnya gak bisa buat bayar listrik Gitu loh Right In that case I think you have to face the reality Then You are okay To make Jalan yang berputar Dan sebagainya And many people doing it Whether you are successful later or not That's a different story But you can make your own passion Yang saya The reason why I'm telling this Is because a lot of young people now And we have a lot of future leaders here Young people Say that This is my passion Gue pokoknya mau ngerjain ini Apapun ceritanya Which is good I love the persistent I love the tenacity But you have to face the reality too So Anda jalankan apa yang menurut Anda passionate And not everybody are as lucky as Steve Jobs Yang bilang Do what you love Love what you do Well I love if I can be like him Right But in my case I want to be scientist And the first time that I face Ketika saya mau masuk menjadi dosen Adalah biaya yang saya keluarkan Itu tiga kali empat kali lipat Dari apa yang saya mungkin dapatkan Sebagai dosen Dengan plus segala macam yang bisa saya lakukan So I have to Ngambil jalan berputar Karena Boom When you hit Forty years old And you still Try to reach the patient Yang tadi di awang-awang Your opportunity loss Itu gede banget And after forty Man It's A lot of difficulties Bukan berarti gak bisa ya But a lot of difficulties Untuk memulai ini Itu dibandingkan When you are young And you are still When you are young You can make a lot of things Anda bahkan kurang ajar aja Gak apa-apa gitu loh Nanti paling diajarin orang kan Kalau udah tua Kurang ajar Waduh jelek banget Udah tua gak ngerti-ngerti juga gitu So barangkali Menjawab pertanyaannya Hesi tadi Define your own success Don't let other define it for you For me It is Whatever when you feel it Pertanyaan berikutnya mungkin Setelah kita Menemukannya ya Pak Kebetulan kita semua hidup di Indonesia Punya Apa Bersinggungan dengan banyak orang Yang merasa memiliki They can have a say gitu ya Untuk kita berada di mana Terutama kita sekarang sedang bicara perempuan gitu Saya pribadi beruntung Suami saya sangat supportive Tapi mungkin banyak juga yang Bisa berkata Oh I have fine gitu ya The meaning of success For me gitu Cuman Bagaimana Terbentur ini Terbentur itu Terbentur ini Walaupun tadi di awal Saya sudah mengatakan Itu semua Yang menentukan hanya diri kita sendiri Tapi saya ingin tahu Pandangan Pak Henry sendiri Sebagai pemimpin laki-laki yang super supportive Dengan kesuksesan perempuan Punya istri dan punya anak perempuan gitu Pak Oke Ya kebetulan saya laki-laki sendiri di rumah Amin Dan di sini ya Pak Dan di sini Di panggung ini Gini Allow me to tell a little bit about gender jab Tadi teman-teman sudah membicarakannya juga Jadi There is an issue of gender jab In whatever bidang yang ada Ya jadi dari kacamata Mengenai Why we should bother about gender jab Because there is an issue about it What is the issue about it Either it is in fashion industry Finance industry Startups Or Or any industry Manufacturing dan sebagainya Because The more Uniform An organization Is The less The capability Of creativity Innovation And problem solving Akan berkembang That's the problem And it is proven by a lot of studies OACD countries itu bikin satu study Khusus mengenai Science and Technology Karena kemarin kami baru mengadakan Acara yang Berjudul Women in STEM Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Pertumbuhan sebuah negara itu Bisa meningkat Sampai 5-12% Dalam 15-20 tahun mendatang If they are able to improve The gender jab yang terjadi saat ini Di bidang science dan technology Karena gender jabnya Sekarang kurang lebih sekitar 80% So only about 20% Of women Currently working In science and technology Around the world Angkanya segitu Indonesia Saya yakin jauh lebih kecil Nah Why this is problem Because Again We lose the capability To have The Diversity Right Diversity yang akan menghasilkan Kemampuan untuk Kreativitas Untuk berkreasi Diversity yang akan membuat Kita mampu Menemukan problem solving yang berbeda Right Because Diversity is human We were born diverse Right Semua usaha yang membuatnya Untuk menjadi tidak diversity Tidak diverse Menjadi uniform Adalah Inhuman For me Right Now Let's go to that question Jadi gender jab Is a problem Karena akan membuat Kehilangan Kreativitas Inovasi Dan problem solving Now If we zoom Into women Right For me I Totally agree with Vivi here We should believe On meritocracy And we should face the reality I mean Women Men They are different Right There are some cases Dimana kita gak bisa disatuin Disitu And Because of that Stop Begging Because this issue For me Is similar like Disability I'm not involved A lot In Kegiatan Disabilitas Yang Konteksnya Lebih ke arah tangan Di bawah Means So gue disabled nih Jadi lu harus Nyiapin ini dong Nyiapin itu dong Which is your right Sama seperti women I'm women So peraturan Di perusahaan Kalian harus membiarkan Ini membuat ini Membuat ini Which is Logic Right But if you don't have it Then what That's the problem Because Life is not fair So if you don't have it Will you wait Will you say that Wah Karena gue cewek nih Jadi gue gak bisa nih Lakuin ini nih Udah deh Biarin aja deh Gue kerjain yang ini aja deh Gitu That's the problem Because for me You have to fight If the facility Is not available And you wanna go there You find a way Don't wait The request For having An equality Yes That's good If you get it Fine Life is easy Right Then what You have to fight For it Don't stop Just because Facility is not available I will not stop Come to You know My story about The first time I came to my campus That was 30 32 years ago Udah lama ya Sayan pak I was graduated In 1998 And then I got my cancer In 1998 In my spinal cord I start using My wheelchair 1998 1999 Itu saya mulai kuliah So I Saya ngambil cuti setahun When I come to my school The campus The first thing That I saw Adalah announcement Saying that Mahasiswa baru Berkumpul di lantai 4 What the hell is this Right Ini mau gimana caranya nih Gitu My reaction Adalah Ini tidak equal Tidak Disabled friendly Blah 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 Dan sebagainya And then I want to go home Because Mobil ayah saya Masih bunyi di belakang But if I go home Probably I'm not here And telling you this story But at the time I'm not I didn't I said at the time I'm thinking How can I go up ya Apa jalan ngesot Gitu ke atas Gitu Cuman Kursi rodanya gimana Bawanya pediketin tali Gitu Lagi saya mikir-mikir Kayak gitu Ada orang lewat Kakak kelas saya Barangkali bilang Eh Kamu anak baru Iya bang Mau naik Iya Bisa Enggak Yaudah pegang aja Tanganmu di pundak aku Nanti Kita naik And then I said that Gak bisa bang Gue berat Gak mungkin Lu ngangkat ke atas Dia memang pegang aja dulu Ntar juga ada orang lewat Bantuin And that's true When I hold my hand On his shoulder There are another person Lari-lari dari sebelah sana Eh Sebelahnya sama gue Sebelahnya sama gue And then di lantai dua Orang sudah ada lagi yang bilang Gue yang gantin Gue yang gantin Lalu ada yang bawain Kursi roda saya Dan Ups Sampai saya ke lantai empat Gak tau gimana turunnya But I was at the fourth floor And believe me or not Empat tahun kemudian Dengan cara yang sama Kampus tidak membangun lift Dan ram Dan sebagainya Dengan cara yang sama Saya jadi insinyur So if you find A lot of doors open If you give up All the doors Are closed Terima kasih banyak Bapak Handri Sebelum kita Tutup diskusi Mungkin Saya buka Sesi tanya jawab Untuk beberapa orang Jika ada Pertanyaan yang mau dipertanyakan Untuk kita semua di atas panggung Silahkan Halo nama saya adalah Mas Handri Mbak Vivi Mbak Sinta Sama Mbak Irma Pertanyaannya adalah How do you know When to stop Or you cannot give up Jadi Gimana kita bisa tahu Kapan saatnya kita Benar-benar harus berhenti Kapan saatnya kita Gak boleh nyerah Itu sih Terima kasih Terima kasih Siapa yang mau jawab Mungkin saya satu Mbak Irma Oke I think Tadi menyambung sama Katanya-katanya Pak Handri There are times When you just have to know When reality comes Gitu ya Then I think It's all about Knowing your priorities As well Makanya kenapa You need to break down I personally think Everybody can have Their own say But I personally think That you need to have That's the importance Of having goals In your life So You have a long term goal And then you have to Break down that Into like a smaller goals And then you see That goal As part of a Checkpoint As a reality check Whether you're in The right path Is this something That you want to do Or Do you have to move on Is this going And if it doesn't work Referring to Mbak Sinta tadi When you approach failures You make pivot In your life You create another goals And you create another Long term goals And banyak orang bertanya Apakah purpose itu Boleh ganti gak sih Mbak Dan jawabnya Ya boleh banget Emang itu apaan Perusahaan aja Ganti-ganti vision vision Apalagi Just be kind with yourself Gitu loh ya Okay but The most important Is you have that Big goals Break it down Into smaller goals Make that as part Of your checkups And know the priorities In your life Karena mungkin ada priorities Money is the priority Mungkin ada saatnya Dimana it's like Giving impact to others Or whatever But it's about knowing yourself It's about knowing Who you are What you want to do What impact you want to make I hope that helps Berikutnya pertanyaan kedua Ya silahkan Saya mau bertanya Sebelumnya Ketika kita Misalnya di satu sisi Ada di posisi yang memang Contohnya kita dapat promosi Tapi di posisi itu Sebenarnya kita gak Sebenarnya Kita gak pernah bayangkan Kita pernah di posisi itu Dan kita juga gak pernah Terpikirkan Kalau kita akan disana Tapi Leader kita Percaya Kalau kita bisa melakukan itu Dan sampai kita akhirnya Oke kita ikutin Lalu pada akhirnya Kita ter Ada di masa Dimana yang kita merasa Disini bukan Bukan soul saya Gitu Ketika itu Apa yang kira-kira Kita bisa lakukan Supaya untuk Boosting up Motivasi yang Sudah mulai agak Drop Drop Bahkan mungkin Bisa dibilang loss Kehilangan Bahkan kehilangan Oke kita mau kemana nih Kita mau kemana nih Kira-kira Mungkin dari Pak Handri Atau Bu Irma Bisa membantu menjawab Terima kasih Terima kasih Siapa yang mau jawab Pak Handri Bu Irma Sagi boleh Pak Handri Nanti di jauh dulu You will always have problems You will always have That kind of situations Right Gak cuman dalam karir Menurut saya Oh tadi tunggu Saya pengen komentarin Pertanyaan Anda Yang pertama tadi You stop when you start Lying to yourself Kalau menurut saya sih gitu Right Because I was there I was there And I'm Keep asking about it Should I stop Or should I move on Should I do something else Sometimes we lie to ourselves And that's the time When you stop So about the problems First Stop expect somebody will understand about your problem Itu Apalagi You expect your boss Understand your problem No They will not Jadi Tuhan tuh Ngasih problem tuh Masing-masing Ketiap orang ya Ada yang generic Yang sama Bisa dibicarain Ada yang Yang spesifik gitu Gak jelas aja Kenapa Buat kamu itu susah Buat yang lain Gak susah gitu Nah itu adalah The time for you to To face it To fight Jadi Because nobody will understand that Kalau itu yang diharapkan Dan itu akan menambah Anda demotivated In my first years of marriage Itu Perkelahian saya dan istri saya selalu about You don't understand my problem Of course he's not She never been in the wheelchair Gimana dia mau ngerti gitu Jadi Itu yang ingin saya Gue tuh Apa Patah 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 bonggol Paha Enam bulan yang lalu You should asking right Gimana mungkin di atas Course di roda patah No 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 Gak mangku siapa-siapa saya Bukan Bukan gara-gara itu It's Just patah When I do Did my exercise And then I got My hip replacement Titanium So I'm a real Iron man Jadi Second When you are down Give it the time We are human We can be cry Kita boleh aja nangis We can cry We can be sad Mau laki mau perempuan sama aja menurut saya And then Give it the time I have my three days rules For any problems So three days I will let myself do whatever Nyakarta-Nakarta Kayak gitu ya Guling-gulingan apa segala macem But then Hari keempat I'll start doing something Kalau dulu saya mulai keluar Keluar rumah Kalau enggak saya baca buku Saya Do something different And have friends Right Have friends It's important to have friends Banyak orang bilang Oh susah bikin teman dan sebagainya Punya sahabat dan sebagainya No, 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 very easy My dad punya rumusan yang sangat simple Untuk konteks itu He said that Dia beri gambaran gini waktu itu Jadi Hari pertama saya bekerja Saya bilang You go to the office ya Iya pak Nah kau jumpa bos kau nanti Iya So you will smile The best smile that you will give to him Right I think I do Nah don't forget to give the same smile To your office boy nanti It's very basic But let's talk about respect You will be respected if you respect others And you build friendship based on that And with that You will have pegangannya And I also add Faith Punya keyakinan Bahwa Apapun yang anda terima sekarang Itu adalah yang terbaik buat anda They will You know Because if you can face it Then you will become stronger Itu kayak trombang ambing di lautan Kalau punya faith ada pegangannya Kalau gak punya faith Gak ada pegangannya Jadi don't be afraid To have a problem Human itu punya kemampuan Bouncing back yang luar biasa Mau apa enggak dipakai Itu adalah That's the only question And a lot of people Who are continuously down And down And down Adalah karena mereka gak mau melawan Terima kasih untuk semua speaker yang sudah sharing Saya datang kesini gak sangka Bisa sangat-sangat inspired sekali dengan semua yang disampaikan hari ini Pada saat saya mendengar semua itu ada satu hal yang berbunyi di hati saya Seperti video yang kita dengar tadi There's a small voice Yang bilang bahwa Women are fighting for gender equality Tapi kayaknya udah waktunya Men fight for gender equality Karena banyak sekali yang women bisa lakukan Yang men itu sebenarnya gak bisa We give birth to children And we're building a strong next generation And I believe that is something yang men itu seharusnya envy us Because we can do that Satu hal yang saya mau bertanya kepada Everybody yang so inspiring today Apakah semua hal yang begitu luar biasa yang dibangun Harus dibangun di atas sebuah keluarga yang solid Dimana tempat keluarga di tengah-tengah All these great things that everybody is building Apakah bagaimana sih caranya menjaga keseimbangan Antara semua luar biasa yang kita kerjakan Dengan our role as a mother And as a wife I think that's it Oke sebelum saya lempar Saya mau menjawab sedikit Satu kata aja Find the right partner Find one You will have one Mungkin ini dijawab sama Mbak Vivi atau Mbak Sinta Thank you Buat saya It's a very good statement You don't have to choose Because you are responsible for both Keluarga dan juga pekerjaan Kalau satu mungkin tadi It's our privilege to have kids Terus kita dapat misalnya 3 bulan cuti hamil If you are a director position It's 3 level You cannot be contacted entirely for the 3 months Itu gak bisa Jadi maksudnya kalau misalnya Meskipun kita di Indonesia rule Kita berhak dapat cuti 3 bulan nih Full Karena kita melahirkan Tapi kita tuh ada di C level Atau kita ada di jajaran board Kita gak bisa Karena kita bilang Oh itu my right To become a mother Terus 3 bulan Tolong jangan di contact pak Saya lagi cuti hamil Gak bisa Karena kadang-kadang It's only you who can sign Misalnya Pelepasan base oil Pelepasan funding Pelepasan apapun Haknya kita Itu jangan sampai Menjadi batu sandungan Untuk organisasi Secara keseluruhan So I think You can be whatever you want But please bear with the consequences You can go hire Bisa Or you choose to become a housewife You can But satu yang gak bisa Adalah ketika We aim to go hire But we tend to neglecting Our responsibility To hire organisation Itu aja sih Kalau dari saya sih Memang It's not easy ya To juggle everything Especially If you're an entrepreneur You have kids You have husband To take care of But again Like Mbak Hesi said Find the right partner Kalau partner saya Suami saya tuh Seorang entrepreneur Jadi dia ngerti banget Susahnya jadi entrepreneur But at the same time I think it's having to be able To manage Your own life Manage It's like Managing the office In a way It's true So you have to be able To juggle everything It's not easy Susah banget Terus terang We just have to do our best And then It definitely Is all about The game of managing Semoga Menjawab pertanyaan-pertanyaannya Baik Itu adalah Akhir dari diskusi kita Saya yakin Banyak manfaatnya Sebelum saya Kembalikan ke Felicia Saya ingin mengucapkan Terima kasih Pak Handri Ibu Vivi Mbak Sinta Mbak Irma Kembalikan Saya kembalikan Ke Felicia Dari Fairmo Terima kasih Ibu Hesi Ibu Irma Ibu Shinta Ibu Vivi Dan Pak Handri Sungguh diskusi yang menarik Sekali sore ini Dan tentunya sangat-sangat Inspiratif Semua orang punya sesuatu Untuk dibagikan Ke setiap audiens Yang ada di ruangan ini Terima kasih juga Untuk partisipasi Dan entusiasme Dari rekan-rekan sekalian Dalam diskusi di sore ini Before we end Today I would like to invite Once again Pak Carlos To join us On the stage Um Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton